Pemerintah Provinsi Jambi mendapat bantuan helikopter waterbombing dan patroli dari BNPB Pusat untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Jambi mendapatkan bantuan helikopter dari BNPB untuk cegah karhutlah. Demikian disampaikan langsung oleh Kepala BPPD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, bahwa bantuan helikopter untuk Jambi berjumlah 2 helikopter untuk patroli dan 4 waterbombing untuk tahap awal ini. Bahyuni menyampaikan bahwa kemarau pada tahun ini lumayan panjang yakni dari Mei hingga September. Jika situasi bisa terkendali, maka helikopter yang digunakan tetap 2 untuk patroli dan 4 waterbombing. Namun jika siklusnya meningkat, waterbombingnya bisa bertambah. Meski telah disetujui, bantuan helikopter itu akan tiba jika cuaca panas di Provinsi Jambi di atas rata-rata berdasarkan hasil koordinasi bersama BMKG. Kepala BNBB bahwa Jambi mendapatkan 2 patroli, 4 waterbombing. Awal, melihat situasi karena tadi panjang mulai bulan Mei sampai bulan September itu kemarau yang agak panjang. Biasanya kalau terkendali dia bertahan pada posisi 2 patroli, 4 waterbombing. Tapi kalau siklusnya meningkat biasanya waterbombingnya ditambah. Sejauh ini sudah datang belum? Belum. Kalau kita belum masih hujan. Masih hujan? Masih. Tapi sudah terlatakan statur? Sudah. Biasanya setelah apel, nanti BNBB berkondisi dengan BMKG, panasnya. Sudah di atas rata-rata biasanya helik di GSM.